Hai, gue sempet ngobrol dengan temen-temen di kolaborasa, itu acara yang diperkarsi oleh Manggali Sedayu dari Bandung Creative City Forum dan Komite Ekonomi Kreatif Bandung, itu di ruang kolaborasa namanya sharing Bandung share acaranya, nama acaranya. Nah itu judulnya waktu itu mau dibawa kemana musik di Bandung. Dari temanya jelas bahwa diskusinya ingin menjawab pertanyaan itu, makanya Manggali menghadirkan musisi dari pemerintah dan gue waktu itu, gue sebagai apa ya, sebagai apapun. Diskusi yang dominan malam itu dari teman-teman musisi yang hadir dan kebanyakan arah sumbernya dari situ. Nah yang gue dengar adalah masalah musisi yang itu-itu lagi sebenarnya. Jadi sejak gue main musik dari awal 90-an sampai sekarang kayaknya itu lagi-itu lagi yang jadi masalah gitu ya. Jadi gue bisa ngambil pemulsa kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang apa namanya, langkah yang memecahkan masalah yang fundamental gitu. Makanya masalahnya itu lagi. Nah yang fundamental itu apa gitu. Jadi memang tidak ada yang melihat ini secara luas, secara holistik gitu ya. Bahwa musik itu harus dibuat daya latar baki yang begini regulasi yang mendukung itu harusnya seperti ini. Kemudian ya itu ya mau dibawa kemana gitu ya musik-musik itu sendiri. Jadi ada purpose-nya, ada tujuannya, baru kita membuat langkah-langkah menuju tujuan itu sendiri. Itu sebenarnya yang tidak pernah kita lakukan baik dalam skala kota maupun apalagi skala nasional. Ya sekarang ada badan ekonomi kreatif, tapi pekerjaannya banyak. Entah bagaimana dulu jadinya ada berapa 16-15 sektor, banyak banget ya. Nggak tahu bagaimana cara mengelola itu semua gitu. Dan musik ya jadi hanya jadi bagian aja di situ gitu. Jadinya tidak tidak ada yang mengerjakan dengan benar, padahal potensi musiknya sendiri besar sekali. Jadi sampai sekarang pun gue tidak melihat ada langkah fundamental, eh langkah-langkah yang akan memecahkan masalah secara fundamental. Buktinya apa nanti kita lihat kalau misalnya langkah-langkah ini dikerjakan itu, eh apa namanya, masalah-masalah ini hilang gitu loh. Dan timbul masalah-masalah baru yang lebih advance yang akan dipecahkan berikutnya. Ya jadi kalau bicara-bicara masalah di Bandung gitu tentang musik rasanya mengenaskan sekali ya. Kenapa? Karena salah satu duta Bandung adalah musik. Tidak sedikit, bukan tidak sedikit, jadi banyak sekali musisi yang besar itu hasilnya dari Bandung. Nah jadi kenapa bisa menciptakan terus-menerus musisi, tapi di sisi lain, musisi lainnya, apa namanya, musisi-musisi ini yang jadi itu malah pindah ke luar kota untuk, ya terutama ke Jakarta untuk dia jadi bisa hidup. Itu kan jadinya apa ya, harusnya ada, kalau menjadikan sebuah kota berbasis kreativitas dan musik adalah salah satu yang kuat di situ, seharusnya Bandung menjadi tujuan musisi gitu. Malah banyak orang yang pindah ke Bandung itu untuk jadi musisi gitu. Nah ini kan tidak terjadi, berarti ada yang belum dikerjakan oleh kita secara kolektif. Nah apa yang belum kita kerjakan ya itu tadi memecahkan hal-hal yang fundamental tadi. Jadi, bagaimana caranya? Caranya banyak. Saya punya framework-nya yang bisa, yang saya gunakan di Ambon. Ini juga bisa digunakan di Bandung, karena ini sebuah metodologi ya bukan, apa namanya, bukan hanya sebuah, apa namanya, solusi teknis gitu. Sebuah metodologi yang komprehensif, yang holistik, yang menyelesaikan secara menyeluruh. Nah, yang pasti pendekatan saya bukan membuat ekosistem yang akhir-akhir ini overused ya. Sering digunakan oleh semua orang, tapi nggak ada yang tahu ekosistem itu apa. Atau, tahu tapi tidak mengerti gitu. Hanya membuat, oke sistemnya harus begini, karena di luar negeri seperti ini di Korea, atau begini maka kita juga harus membuat. Jadi, yang terjadi di UK itu justru menurut saya, yang benar ya. Artinya, kita belajar dari mereka itu, karena yang terjadi di sana evolusi gitu. Jadi, dibuat sedikit demi sedikit sampai jadi sekarang. Dan, musisi yang top, yang legend gitu, yang keren edan gitu. Ya itu dari UK semua, berarti dari dulu sampai sekarang ada terus. Berarti apa? Ada sebuah sesuatu yang mereka kerjakan dengan benar dalam waktu yang sangat panjang. Beberapa dekade terakhir mereka lakukan terus-menerus sampai jadi seperti ini. Nah, ini bisa dicontoh. Dan ini kan bukan upaya bersama, maksudnya nggak semuanya bareng-bareng membuat, tapi kita berbuat nggak gitu juga gitu. Ini terjadinya organik, tapi ada koridor-koridor atau apa ya building blocks yang mereka bangun gitu. Nah, building blocks ini sebenarnya yang tadi gue bilang sebagai framework, yang tadi gue bilang sebagai apa namanya, metodologi untuk membangun ini. Nah, jadi metodologi inilah yang perlu kita kerjakan. Nah, pertanyaan adalah siapa pemimpin proyeknya gitu. Karena ini sebuah program yang besar, berkepanjangan dan lain sebagainya. Menurut gue itu harus pemerintah. Karena sekarang sudah ada kan, sudah ada yang ngurus nih level kota. Nah, yaitu di dinas para wisata, di bawahnya ada bidang ekonomi kreatif. Nah, musik masuk dalam situ. Saya melihat ada upaya dari pemerintah kota Bandung, lawat dinas terkait itu untuk membangun inilah, memperhatikan masalah ini. Nah, ini perlu kita optimalkan, perlu kita kejar agar benar-benar terjadi. Karena apa? Karena musik itu bukan cuma untuk musisinya gitu, tapi untuk banyak hal lain yang bisa, musik itu bisa mempengaruhi hal-hal lain. Bandung kan sudah jelas, jadi kota desain. Dulu kan ada dua yang mau diinikan, yaitu kota desain atau menjadi kota musik. Dan ternyata desain yang lebih mapan secara struktural, lebih banyak evidence-nya bahwa desain itu masuk ke masyarakat Bandung. Jadi kota desain yang dipilih daftar UNESCO dan keterima. Jadi sudah jelas nih, grand strateginya kota desain. Tinggal musik itu ada di mana. Jadi lokomotifnya desain misalnya, di belakangnya itu ada, gerbongnya itu ada musik. Dan musik itu bukan hanya itu. Musik itu bisa yang paling meriah sebenarnya. Jadi bisa gerbongnya ini yang paling rame. Artinya nggak semua kota harus jadi kota musik juga. Ya mungkin Bandung nggak bisa sekarang. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah musik berkembang di Bandung. Karena sudah ada bakatnya, ada sejak dulu sudah ada kebiasaan bahwa salah satu kegiatan kreatif di Bandung adalah bermusik. Bermusik dan menikmati musik. Nah jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Pertama menurut gue itu yang penting sekali, yang sangat harus dilakukan tidak bisa ditawar adalah membentuk sebuah apa ya sebuah panitia lah gitu apa ya. Yang terdiri dari berbagai apa namanya disiplin gitu. Jadi bukan kumpulan musisi mau membangun Bandung menjadi kota musik itu terlalu utopis sih. Jadi karena musisi nanti akan mengurusin masalah-masalah musisi aja. Padahal kan untuk menyelesaikan masalah musisi itu ada hal-hal fundamental. Misalnya keregulasi, strategi secara umum, dan lain sebagainya. Jadi itu perlu keahlian dari berbagai disiplin. Itu nomor satu. Kemudian nomor dua sebenarnya sederhana banget. Bikin action plan. Dari mana action plan itu? Ya dibuatlah. Dibuat assessment, dicari, kumpulkan masalah-masalah yang paling umum buat skala prioritas. Kemudian buat time frame dan dieksekusi. Wah nanti dari mana uangnya, dari mana ininya, dari mana itunya, dari mana. Itu nanti kita kerjakan. Karena dari action plan itu akan banyak dan banyak yang bisa apa namanya. Ya kalau misalnya masalahnya dana ya kerjakan yang dananya gak besar dulu. Tapi yang prioritasnya tinggi. Itu akan impactnya langsung kelihatan gitu. Dan impact itu akan membuat, akan men-trigger lagi apa namanya. Keinginan kita untuk memecahkan masalah yang lain. Karena terbukti berhasil gitu. Jadi itu akan rolling terus. Nah itulah yang namanya. Nah nanti corridor nya itu harus building block tadi gitu. Yang sekarang gue sudah punya dan gue kuasai gitu. Nanti akan terjadi secara, secara apa ya. Secara... 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 Natural. Secara natural secara organik tapi lewat building block jadi natural. Tapi ke arah yang... Yang... Apa ya. Yang... Yang tepat gitu. Yang... Yang apa ya. Yang bener lah gitu. Sesuai dengan yang tadi. mau dibawa kemana musik Bandung ke arahnya ke situ ke visi, kemudian ada orang-orang yang bisa menjabarkannya kemudian dari pejabaran itu dibuat apa namanya, lagi rencana aksi yang nyata yang nyata, yang sederhana, tapi memecahkan masalah satu persatu di dalam sebuah koridor itu sebenarnya bisa kita lakukan dalam konteks Bandung, nah ini tinggal ya benar jawab lagi pertanyaan itu mau dibawa kemana musik Bandung, nah purpose-nya harus kita tentukan dulu, siapa menentukannya ya bisa banyak hal, bisa seorang panitia yang mewakili banyak atau memang ditentukan oleh yang benar gitu oleh siapa, atau otoritas atau komunitas-komunitas yang concern dan punya wawasan dan ingin membenahi ini, so it's doable bisa dilakukan dengan cara-cara yang tadi lokal ini gak panjang-panjang, udah cukup panjang ya, jadi kemarin diskusi kemarin di kolaborasi itu cukup trigger gue lagi untuk ngomongin lagi gitu, ini apa namanya, ya harusnya Bandung bisa melakukan lebih banyak tentang musik dan menikmati lebih banyak tentang musik karena musik so, yes semoga ini berguna untuk banyak orang cheers terima kasih